Louis D. Brandis pernah berkata, If we desire respect for the law, we must first make the law respectable. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Fakultas Hukum Universitas Timpon Goro, kami dari kelompok 14 IOTB. Dan pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan sebuah materi mengenai Spanus Verhapnis, yaitu adalah sebuah konsepsi milik Gustav Radbrook dan juga contoh nyatanya dalam kehidupan. Selamat menonton! Teori 3 Nilai Dasar Hukum menurut Gustav Radbrook Yang pertama, keadilan. Yang kedua, kemanfaatan. Yang ketiga, kepastian. Teori nilai dasar hukum menurut Gustav Radbrook, yang pertama adalah tentang keadilan. Keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum selain dari kepastian hukum itu sendiri dan juga kemanfaatan hukum. Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Gustav Radbrook menyatakan, Hukum adalah kehendak demi untuk keadilan. Hukum diciptakan agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya, agar tidak melakukan sesuatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, maka tatanan sosial akan terganggu karena tercederainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri. Tanpa keadilan sebagai tujuan ultimum, hukum akan terperosok menjadi alat pembenar kesuanan-wenangan mayoritas atau pihak penguasa terhadap minoritas atau pihak yang dikuasai. Nilai dasar yang kedua adalah tentang kemanfaatan hukum. Penganut aliran utilitas menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial, bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan dan hukum merupakan salah satu alatnya. Salah satu tokoh aliran utilitas yang paling radikal adalah Jeremy Betham, yakni seorang filsuf, ekonom, yuris, dan reformer hukum yang memiliki kemampuan untuk memformulasikan prinsip kegunaan atau kemanfaatan menjadi doktrin etika yang dikenal sebagai mazab utilitis. Aliran utilitas menganggap bahwa prinsip tujuan hukum itu hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat. Aliran utilitas memasukkan ajaran moral praktis yang menurut penganutnya bertujuan untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin warga masyarakat. Merham berpendapat bahwa negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Selanjutnya, nilai dasar yang ketiga adalah kepastian. Kepastian hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum, setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Sebagian pemikir beranggapan bahwa kepastian hukum merupakan keadaan di mana perilaku manusia, baik individu, kelompok maupun organisasi terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Nilai-nilai dasar dikemukakan oleh Gustav Redbridge, di mana orientasinya adalah untuk menciptakan harmonisasi pelaksanaan hukum. Sebagaimana yang menjadi tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia baik secara aktif maupun secara pasif. Spanung Sphere Haltness Spanung Sphere Haltness adalah ketegangan satu dengan yang lain, yaitu ketegangan antara satu nilai-nilai dasar keadaan hukum dengan yang lain. Tiga nilai dasar menurut teori Gustav Redbridge ini, seperti yang sudah disampaikan di atas, memiliki tuntutan yang berbeda. Redbridge sendiri memberikan solusi dengan mengutamakan keadilan, lalu kemanfaatan, dan terakhir mengenai kepastian. Berbeda dengan Redbridge, Ahmad Ali berpendapat bahwa prioritas nilai dasar tergantung dengan kasus yang ada. Contoh nyata Spanung Sphere Haltness Yaitu pada penyimpangan terhadap asas non-retroaktif dalam perkara pelanggaran hambrat mengenai pengujian UU nomor 26 tahun 2000. Memohon dalam perkara ini adalah mantan gubernur timur-timur periode 1994-1996. Abilio Suarez menyatakan bahwa hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya pasal 43 ayat 1 Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan ham. Suarez sebagai pemohon mengatakan bahwa hak untuk tidak dituntut dengan menggunakan asas berlaku surut, atau retroaktif, adalah ham yang ada pada setiap orang tanpa kecuali dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Bagaimana diatur dalam pasal 28I Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Pertimbangan dari Majelis Hakim bahwa ukuran untuk menentukan keseimbangan, kewasan hukum, dan keadilan, khususnya dalam menegakkan asas non-retroaktif, harus dilakukan dengan mempertimbangkan tiga nilai hukum sesuai teori Redbrook. Dengan mempertimbangkan tiga tujuan hukum tersebut secara seimbang, maka pemberlakuan hukum secara retroaktif yang terbatas, terutama terhadap pejahatan yang luar biasa atau extraordinary crime, secara hukum dapat dibenarkan. Pertimbangan Hakim yang lebih menitikberatkan pada aspek keadilan daripada aspek kepastian hukum yang mendasari berlakunya asas retroaktif. Asas non-retroaktif pun dibenarkan dengan batasan. Pasal 28J ayat 2 UUD 45 telah menegaskan pembatasan tersebut. Yaitu asas non-retroaktif dapat disampingi jika untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Dan demi memenuhi tuntutan yang adil dan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Asas non-retroaktif tetap diutamakan, walaupun statusnya tidak mutlak. Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 43 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM tidak terbukti pertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan oleh karanya permohonan-pemohon dinyatakan ditolak dengan memprioritaskan nilai dasar keadilan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini dapat menjadi berkah bagi kita semua. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viva Justicia! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!